Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Um swastiastu, nama budayu, salam kebajikan Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Halo apa kabar semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Hari ini kita akan masuk pertemuan pertama yang akan mempelajari materi Mengenal komunikasi data pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan Untuk SMK jurusan teknik komputer dan jaringan Pada kompetensi dasar, 3.1 memahami ragam aplikasi komunikasi data Lalu, untuk indikator pencapaian kompetensi dasar Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian aplikasi komunikasi data Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengerti alur komunikasi data dengan benar Ayo kita masuk ke materi yang pertama Apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan Baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet Contoh perangkat komunikasi data yang biasa kita gunakan adalah komputer, laptop, smartphone, dan tablet Lalu, untuk materi yang kedua yaitu jenis komunikasi data berdasarkan cara pengiriman data Yang pertama ada simplek Media komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah Dimana sisi pengirim hanya berfungsi sebagai pengirim informasi Sedangkan sisi penerima berfungsi sebagai penerima Mode ini juga sering disebut one way only Lalu ada half duplex Suatu metode komunikasi yang dapat dilakukan dua arah secara bergantian Waktu tidak sama Dimana sisi pengirim dapat mengirim informasi Dan sisi yang lain berfungsi sebagai penerima Sehingga mode ini sering disebut sebagai saluran two way alternate Ada pun contohnya dapat dilihat dari Pemahayan handy talkie Lalu yang terakhir ada full duplex Suatu metode yang digunakan pada komunikasi dua arah secara terus menerus Dimana sisi pengirim dan penerima dapat berkomunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan Ada pun contohnya dapat dilihat dari pemakaian hp Setelah kita belajar jenis komunikasi data Sekarang kita akan masuk ke alur komunikasi data Yang pertama yaitu berawal dari sumber atau source Lalu ke pengirim atau transmitter Lalu ke media pengiriman atau transmission system Lalu ke penerima atau receiver Dan yang terakhir ke tujuan atau destination Oke baiklah jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah Komunikasi data adalah pertukaran data dari dua alat atau lebih melalui medium Atau media transmisi Di dalam komunikasi data terdapat komponen yang harus ada Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi data sangat bermanfaat dan Dalam perkembangan sangat pesat Untuk evaluasi pada pertemuan kita hari ini bisa diakses melalui link berikut Baiklah sekian dari saya Apabila banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh